Sebanyak 30 tentara pembina desa Babinsa yang tersebar di seluruh jajaran wilayah Korem 064 Maulana Yusuf Serang, Banten yang saat ini mendampingi para penyuluh pertanian di Provinsi Banten mengikuti kegiatan sosialisasi agroklimat Provinsi Banten 2016 yang digelar oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pusat. Pemberian materi informasi agroklimat dilakukan guna mempermudah para Babinsa dalam memberikan informasi kepada para petani di wilayah Banten terkait waktu yang cocok untuk melaksanakan musim tanam dalam rangka mendukung pemerintah dalam mewujudkan daerah ketahanan pangan di wilayah Banten. Tujuan dari sosialisasi agroklimat untuk Provinsi Banten ini adalah menerjemahkan istilah-istilah teknis BMKG supaya masyarakat mengerti informasi iklim yang akan disampaikan BMKG dengan lebih sederhana, lebih dengan bahasa mereka. Untuk itu pihak Korem berharap para petugas Babinsa yang melakukan pendampingan dapat memanfaatkan informasi yang diberikan pihak BMKG sebaik-baiknya guna kepentingan pengembangan dan pemanfaatan lahan pertanian di wilayah Banten. Ini misalnya dapat meningkatkan profesionalitas prajurit. Apalagi Babinsa merupakan personil terdepan kejumpung pemerintah darat dalam upaya ikut juga menyediakan masyarakat dan juga membina wilayah pertahanan darat. Karena itu sangat penting. Sehingga karena Babinsa memiliki kelompok-kelompok tanik yang merupakan tanggung jawabnya para Babinsa untuk dibina. Seperti diketahui, BMKG bertugas memberikan informasi secara rutin dalam menyiapkan informasi iklim. Di antaranya analisis dan perakiraan hujan bulanan, perakiraan musim hujan dan musim kemarau, serta ketersediaan air tanah bulanan, serta tingkat kekeringannya. Dengan diinformasikannya berbagai batasan kriteria itu, nantinya dijadikan batasan agar bisa dipahami dan dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu pihaknya berharap dengan sosialisasi agroklimat ini pihak Babinsa diharapkan mampu memberikan peningkatan pemahaman informasi baik kepada PPL maupun kepada petani. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.